Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karangasem merancang anggaran pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 sebesar 38 miliar rupiah. Anggaran tersebut dirancang naik sebesar 6 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 32 miliar rupiah. Ketua KPU Kabupaten Karangasem Ngurah Gede Maharjana mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih merancang anggaran naik 6 miliar. Terkait dengan kenaikan itu, pihaknya akan segera mengajukan ke pemerintah Kabupaten Karangasem. Maharjana mengatakan meningkatnya jumlah anggaran yang mencapai 6 miliar tersebut karena pada pilkada tahun 2024 mendatang di Kabupaten Karangasem, jumlah daftar pemilih tetap DPT mengalami peningkatan. Dari sebelumnya 375.063 orang pemilih menjadi 379.306 orang pemilih berdasarkan sinkronisasi data terakhir. Selain DPT, tempat pemungutan suara TPS juga mengalami peningkatan dari 1.115 TPS pada pilkada 2020 menjadi 1.135 pada pilkada tahun 2024 mendatang. Dengan meningkatnya jumlah TPS, tentu logistik kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dan yang lainnya juga pasti akan bertambah. Selain itu, honor untuk KPPS pada pilkada tahun 2024 juga bertambah, sehingga akan membutuhkan anggaran yang lebih banyak lagi. Pihaknya berharap seluruh tahapan menuju pilkada 2024 mendatang dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada hambatan apapun. Eka Parananda, Balipos melaporkan.